Geser ke kota Sumarang, Saudara, upaya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal, sebanyak 800 mahasiswa menggelar permainan atau dolanan tradisional Nusantara. Ada 80 jenis mainan tradisional yang dimainkan serentak secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Memainkan permainan atau dolanan tradisional serentak secara virtual ini sekaligus untuk memperingati bulan pendidikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa agar dolanan tradisional tidak punah ditelan kemajuan teknologi. Permainan tradisional yang ditampilkan berasal dari seluruh Indonesia seperti congklak, bentengan, derderan, bekelan, lompat tali, egrang, dan lain sebagainya. Rektor Universitas Negeri Sumarang, Fatur Rahman menegaskan, pandemi bukan halangan untuk terus berkarya dan berprestasi, meskipun cara yang dilakukan sederhana tapi dapat menyelamatkan seni budaya Nusantara. Banyaknya peserta yang ikut dalam permainan tradisional ini akhirnya mendapat apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT. Menggerakkan para mahasiswa untuk memiliki kreasi. Di masa pandemi ini kreativitas yang memiliki nilai dan juga membangkitkan inspirasi untuk terus bergerak itu sangatlah penting. Kegiatan permainan tradisional Nusantara yang dimainkan serentak secara virtual ini yakni mewartakan kepada dunia bahwa Indonesia kaya dengan inovasi kreasi anak-anak bangsa yang sudah mulai menghilang dan jika tidak dimainkan bisa punah. Selain itu kegiatan ini juga menginspirasi anak-anak agar tidak bermain game online namun bisa memainkan dolanan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang kepada kita.